Jet tempur siluman F-35 Lightning II dianggap sebagai jet tempur paling modern di dunia saat ini. Pesawat tempur buatan Lockheed Martin disebut-sebut sebagai komputer bersenjata, mampu berjejaring dengan pesawat lain di udara atau dengan pasukan darat dan memroses ribuan informasi setiap detik. Pesawat ini juga bisa dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. F-35 Lightning II atau yang dikenal dengan jet tempur F-35 merupakan jet tempur generasi terbaru atau generasi kelima buatan pabrikan sistem pertahanan terkemuka Lockheed Martin asal Amerika Serikat. F-35 memiliki sejumlah kelebihan bila dibandingkan dengan jet tempur generasi sebelumnya dan digadang-gadang akan menjadi pesawat tempur yang mampu melakoni semua misi saat ini maupun di masa yang akan datang. Fitur siluman yang dapat diaktifkan ketika menjalani misi tempur menyebabkannya tidak terlacak radar, menjadi salah satu kelebihan jet tempur yang memiliki kecepatan supersonik ini. Dilansir T-Avionis, bulan Februari lalu ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina, pihak Angkatan Udara Amerika mempublikasikan foto dua buah F-35 Angkatan Udara Amerika yang menjadi bagian kekuatan udara NATO di Eropa sedang terbang patroli di atas wilayah udara Polandia. Foto tersebut menarik perhatian para analis militer karena diketahui kedua F-35 tersebut tidak dipasangi alat reflektor pembelok jejak radar. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di radar emprid, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Reflektor radar merupakan alat yang biasa digunakan pada masa damai untuk mengurangi jejak radar dan penanda pesawat tidak beroperasi dalam mode siluman penuh, tidak adanya reflektor radar yang terlihat membuktikan kedua jet tempur tersebut beroperasi dalam mode siluman penuh yang tidak terlacak radar. Teknologi F-35 dianggap sebagai salah satu pencapaian tertinggi di dunia aviasi militer pada masa modern ini. Dilansir Ndenus, dengan perkiraan total biaya Livetime F-35 sebesar 1,6 triliun dolar Amerika untuk program pengembangan, pembelian dan biaya operasi selama siklus produknya, merupakan program sistem persenjataan Amerika termahal yang pernah dibuat. Meskipun mahal namun para petinggi militer Amerika bergeming karena tidak adanya program alternatif dan meyakini program ini penting untuk kekuatan militer Amerika di masa depan. Meskipun terdapat sejumlah kendala, pada rentang tahun 2015 hingga 2019 semua varian F-35 telah operasional dan bertugas di militer Amerika. Dilansir Forbes, setidaknya hingga tahun 2021, 400 F-35 berbagai varian telah diserahkan pihak pabrikan kepada militer Amerika dan sekitar 200 unit telah diserahkan kepada mitra negara-negara sekutu Amerika yang diizinkan membelinya. Harga per unit F-35 sebagaimana dilansir Forbes saat ini pun telah turun menjadi sekitar 78 juta dolar Amerika yang mampu bersaing dengan pesawat generasi keempat, seperti F-15X, Rafalee dan Gripen yang memiliki rentang harga antara 85 juta as dolar hingga 100 juta as dolar. Biaya operasional per jamnya juga diharapkan dapat turun dalam 3 tahun ke depan karena pabrikan Lockheed Martin telah diberikan kontrak pengadaan suku cadang dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk F-35. Semua varian F-35 mampu membawa senjata baik secara internal, disimpan dalam ruang senjata, ketika dalam mode siluman penuh ataupun secara eksternal di luar badan pesawat ketika tidak menggunakan mode siluman. F-35 memiliki total kemampuan angkut senjata hingga lebih dari 8 ton, sejumlah senjata canggih seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan darat maupun laut mampu diusungnya. Dilansir Forbes, ketika program pengembangan F-35 dimulai di tahun 1992, F-35 diproyeksikan akan menjadi jet tempur satu solusi untuk menjawab kebutuhan pesawat tempur tiga matra yang berbeda di Amerika, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Korps Marinir dalam satu air frame. F-35 adalah pesawat tempur mesin tunggal dan kursi tunggal, single seat, untuk semua variannya. F-35 adalah pesawat tempur canggih yang dijual Amerika ke luar negaranya melalui program kerjasama dan penjualan militer kepada negara-negara yang diizinkan untuk membelinya. Negara-negara yang menjadi operator F-35 saat ini merupakan negara-negara yang menjadi sekutu Amerika dan anggota NATO. Dilansir Lodgehead Martin, Saat ini di luar Amerika terdapat 13 negara yang telah dan akan menjadi operator jet tempur F-35, yaitu, Inggris, Italia, Belanda, Australia, Norwegia, Denmark, Kanada, Israel, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Belgia dan Singapura. Bagaimana Indonesia? Dengan posisi sebagai negara yang politik luar negerinya bebas aktif, mungkin menjadi tidak mudah untuk memperoleh prioritas memiliki sistem senjata berteknologi mutahir produk Amerika Serikat.